Baru saja dilantik guys, para menteri-menteri dalam kabinet Prabowo yang dinamakan sebagai kabinet merah putih sudah langsung berbuat ulah yang menimbulkan kegaduhan, kehebohan, dan kontroversi di kalangan masyarakat. Yang pertama yaitunya Menteri Desa dan Daerah Tertinggal yang bernama Haji Yandri Susanto, SPT MPD. Jadi Yandri ini mengirimkan sebuah surat dengan memakai kop resmi Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. Saya memiliki salinannya di sini ya, surat tersebut yang memiliki lambang negara Indonesia, kemudian ada tulisan dengan huruf yang cukup besar, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. Nomor surat yaitunya 19 UMM 02-03-X 2024. Nomor suratnya sudah 19 guys, berarti surat ini adalah surat yang ke-19 kalinya dengan mempergunakan format yang sama. Artinya ini bukan surat yang pertama ya guys, yang dikirimkan oleh Yandri ini, yang mempergunakan kop surat Menteri Desa dan Daerah Tertinggal. Kalau misalnya surat ini sehubungan dengan tugas dan jabatan beliau sebagai Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, mungkin tidak apa-apa ya guys. Tetapi surat ini bukanlah surat undangan rapat kementerian, melainkan undangan untuk menghadiri acara haul ke-2 almarhumah Hajjah Biasmawati Binti Badin dalam kurung Ibunda Haji Yandri Susanto SPT MPD. Dan sekaligus juga untuk memperingati Hari Santri dan Tasyakuran. Undangan ini ditujukan kepada seluruh kepala desa, seluruh sekretaris desa, staff desa, para ketua RW, ketua RT, dan para kader PKK dan posyandu sekecamatan Kramatwatu, daerah tempat tinggal dari sang menteri tersebut. Surat ini langsung tersebar dan menjadi viral di masyarakat ya guys. Dan tentu saja banyak pihak yang langsung mempertanyakan tindakan dari sang menteri baru ini. Apakah pantas mengundang acara tahlilan atau acara haul dengan mempergunakan kop resmi kementerian dan jabatannya selaku menteri desa? Karena ini bukanlah urusan kementerian tetapi urusan Yandri Susanto secara pribadi. Ia memang benar bahwa beliau mengundang untuk menghadiri acara haul almarhumah ibunda beliau tercinta. Siapa sih orang yang tidak sayang kepada ibundanya ya? Siapa sih orang yang tidak menghormati kepada ibundanya? Tetapi tentu tidak pada tempatnya mengundang orang ya untuk acara ini yang tergolong sebagai acara pribadi. Namun orang diundang secara dinas dengan mempergunakan kop surat dari kementerian. Hal ini tentu saja mengundang kemarahan para netizen ya guys dan berbagai kritik dan juga mungkin serangan bertubi-tubi diterima oleh sang menteri baru tersebut lewat media sosial di internet ya guys. Sehingga akhirnya sang menteri terpaksa meminta maaf dan mengakui kekeliruannya. Namun beliau berkilah bahwa pengiriman surat ini sama sekali tidak mempergunakan dana kementerian sepeserpun. Masalahnya bukan urusan duit dana kementerian guys. Saya kayak speechless ya guys. Masa menteri yang bukan orang sembarangan kayak Yandri ini tidak memahami hal ini ya. Dan ia mungkin berpikir jika saya tidak mempergunakan duit pemerintah atau duit rakyat atau dana kementerian. Maka saya bisa melakukan hal ini karena nggak pakai duit negara. Ini kan sudah termasuk kepada abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Lu menteri apa apa sih? Gue jadi ikut gedeg juga ya mendengarnya ya guys. Lu menteri apa apa sih? Kita jadinya meragukan ya kapasitas dia apakah memang ini orang layak menjadi menteri atau tidak. Karena sehari sesudah dilantik aja dia sudah tidak tahu mana yang seharusnya dia tidak lakukan dan mana yang seharusnya dia lakukan. Demikianlah guys ulah dari menteri desa dan daerah tertinggal yang bernama Haji Yandri Susanto. Kebetulan beliau berasal dari provinsi Bengkulu ya guys. Nah buat para warga Bengkulu tolong diawasi nih menteri dari provinsi anda tolong diingatkan agar jangan sampai ia membuat malu Bengkulu lagi dengan tindakannya nanti. Mudah-mudahan para warga Bengkulu dan juga para kerabat serta handai tolannya ya bisa memperingatkan kepada beliau untuk tidak lagi gegabah dan tidak lagi mengulangi penyalahgunaan kekuasaan yang baru saja dia lakukan. Kemudian ada lagi menteri lainnya ya guys yaitunya Natalius Pigai yang merupakan menteri HAM baru aja dilantik jadi menteri ia langsung minta duit. Mending kalau minta duit jumlahnya wajar ya mungkin negara akan bisa memberikan kalau memang permintaan tersebut beralasan dan memang urgent. Natalius Pigai meminta duit sebesar 20 triliun rupiah untuk kementerian HAM yang dipimpinnya. What? Iya guys memang kita kayaknya kita nggak tahu harus bilang apa ya kita jadi speechless kita harus berpendapat apa mendengar permintaan yang sangat-sangat. Aduh bagaimana ya melukiskannya ya guys. Emang duit 20 triliun itu sedikit. Sebenarnya pemerintah sudah menganggarkan dana untuk kementerian yang dipimpin oleh Pigai tersebut guys yaitunya sebesar 64 miliar rupiah untuk kementerian HAM. Namun Pigai rupanya berpikir dana tersebut tidak seberapa nilainya ya dan jauh di bawah apa yang ia harapkan untuk diberikan kepadanya untuk dipergunakan oleh kementerian HAM yaitunya sebesar 20 triliun rupiah tersebut tadi. Luar biasa ya guys. Coba bayangkan apa yang bisa dilakukan oleh negara ini dengan dana sebesar 20 triliun rupiah. Saya minta pendapat Anda nih guys. Saya mohon Anda berkenan memberikan komentar pada kolom komentar di bawah. Kira-kira apa yang bisa kita buat untuk negara ini dengan duit sebesar 20 triliun rupiah. Pigai beralasan bahwa ia akan membangun universitas HAM dengan dana tersebut. Wait, saya rasa Pigai ini ngaco aja ya guys. Kalau mendirikan universitas itu saya rasa adalah urusan dari kementerian pendidikan bukan merupakan wawenang dari kementerian HAM. Kementerian HAM sesuai dengan namanya ya diperuntukkan untuk hal-hal seputar hak azasi manusia. Kalau ada pelanggaran hak azasi manusia yang terjadi di tanah Papua tempat kelahiran Pigai maka itu adalah urusannya. Tetapi untuk mendirikan universitas di Papua maupun dimanapun di wilayah lainnya dalam NKRI ini itu tentu saja bukan wawenang atau bukan wilayah dari kementerian HAM. Ada-ada saja ya guys. Nah itulah beberapa dari kehebohan yang telah ditimbulkan oleh para menteri-menteri padahal mereka baru saja dilantik. Baru sehari ya atau dua hari dilantik langsung membuat kontroversi. Bukan hanya Pigai dan Yandri namun ada menteri lainnya yang juga menimbulkan kontroversi. Seperti pernyataan yang dikeluarkan oleh Yusril Isah Mahendra tentang pelanggaran HAM ya. Namun saya tidak akan membahasnya secara detail di video ini supaya videonya tidak terlalu panjang ya guys. Di hari-hari mendatang kita mungkin masih akan mendengarkan ya kehebohan dan kerihuan. Yang akan ditimbulkan oleh menteri-menteri Prabowo yang jumlahnya sangat banyak yaitunya 109 orang ya. Dan dari 109 orang itu tentunya mereka memiliki berbagai pikiran yang berbeda-beda. Demikian saja guys bagaimana menurut Anda guys. Jika Anda berkenan silahkan sampaikan pendapat Anda pada kolom komentar di bawah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah menonton video ini. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya.